Apa sanksi hukum bagi pihak pengusaha atau pihak perusahaan yang melakukan perbuatan atau tindakan semenang-menang atau katakanlah yang melakukan perbuatan pengzoliman bagi pihak pekerja atau karyawan? Apakah ada di sini hanya ada sanksi denda atau sanksi administratif? Atau di sini juga bisa ada ancaman sanksi berupa pidana penjara ataupun denda? Sebagai seorang praktisi hukum yang juga berkecimpung atau terjun dalam hukum ketanah kerjaan atau persisian hubungan industrial terkadang saya ditanyakan oleh teman-teman atau saudara-saudara atau rekan-rekan saya menyangkut tentang apa sanksi hukum bagi pihak pengusaha atau pihak perusahaan yang melakukan perbuatan secara sonang-sonang atau melakukan penjuliman kepada pihak pekerja atau karyawan? Apakah di sini hanya ada sanksi teguran atau denda atau sanksi administratif? Atau ada juga sanksi berupa katakanlah pembayaran ganti rugi atau pesangon atau penghargaan masa kerja atau penggantian hak termasuk apakah dimungkinkan ada sanksi pidana penjara bagi pihak pengusaha atau karyawan yang melakukan perbuatan tersebut? Terkait pertanyaan ini, hal yang pertama-tama ingin saya pastikan adalah saya menanyakan kepada teman-teman atau saudara atau rekan-rekan sekalian apakah teman-teman secara sadar mengetahui apa yang menjadi akibat atau risiko yang mungkin teman-teman terima apabila teman-teman mencoba melakukan upaya atau tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Sebelum masuk dalam pembahasan tentang tindakan atau perbuatan atau upaya hukum apa yang dapat teman-teman lakukan terkait dengan tindakan atau perbuatan seonang-onang atau katakanlah perbuatan penzuliman yang diduga dilakukan oleh pihak pengusaha atau karyawan maka hal yang perlu dipastikan adalah apakah teman-teman atau rekan atau saudara sekalian selaku pekerja atau karyawan tersebut sudah siap untuk menerima risiko apabila nantinya teman-teman melakukan upaya hukum misalnya melaporkan pihak pengusaha atau karyawan tersebut itu kepada pihak-pihak atau instansi terkait katakanlah disini teman-teman ingin melaporkan pihak pengusaha atau pihak perusahaan kepada di Senakar atau Sudinakar Trans termasuk untuk melaporkan misalnya kalau ada duangan tindak pidana kepada pihak kepolisian karena apa? kalau misalnya dalam hal ini teman-teman masih bekerja di perusahaan atau bekerja dengan pihak pengusaha artinya disini teman-teman masih mempunyai hubungan kerja jadi belum terjadi pemutusan hubungan kerja jadi secara logis adalah hal yang wajar ketika teman-teman membuat pelaporan pelaporan kepada tiap pengusaha atau tiap perusahaan ada risiko yang akan teman-teman terima baik itu risiko misalnya akan tidak disukai oleh tiap pengusaha atau perusahaan ataupun risiko misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK atau katakanlah mutasi atau tidak ada kenaikan jabatan kalau teman-teman memang sudah siap dengan risiko ini maka hal berikutnya adalah teman-teman bisa melakukan upaya atau tindakan untuk memperjuangkan hak teman-teman selaku pekerja atau karyawan ada beberapa aspek atau bidang yang bisa teman-teman lakukan pertama aspek persilisian hubungan industrial jadi ketika teman-teman misalnya ingin memperjuangkan hak teman-teman katakanlah disini ada hak-hak teman-teman yang tidak diberikan oleh pihak pengusaha atau pihak perusahaan katakanlah teman-teman dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK tapi disini teman-teman tidak mendapatkan hak-hak teman-teman katakanlah disini ada pesangon atau uang penghargaan masa kerja atau penggantian hak atau katakanlah mungkin juga ada bonus yang tidak diberikan oleh pihak perusahaan maka disini teman-teman bisa membuat pelaporan kepada Sudinaker atau Disnaker Trans terkait nah nantinya setelah pihak Sudinaker atau Disnaker Trans itu menerima pelaporan teman-teman pihak Disnaker atau Sudinaker Trans sebagai perwakil dari pemerintah akan memanggil pihak pengusaha atau perusahaan dan untuk mempertanyakan tentang adanya laporan itu namun sebelumnya pihak Sudinaker atau Disnaker Trans akan memastikan apakah sebelumnya sudah ada perundingan antara pekerja atau karyawan tersebut atau teman-teman dengan pihak pengusaha atau perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Bipartit nah kalau memang disini sudah ada lalu dilanjutkan ke tahap berikutnya adalah tripartit jadi pihak Sudinaker Trans atau Disnaker Trans sebagai perwakil dari pemerintah akan memfasilitasi untuk membahas tentang adanya persesan atau persesan tentang pertanian kerjaan nah nantinya pihak Sudinaker atau Disnaker Trans akan mengeluarkan anjuran anjurannya itu bisa berupa agar pihak pengusaha atau perusahaan mempekerja kembali pihak pekerja atau karyawan kalau disini terjadi PHK misalnya atau agar pihak pengusaha atau perusahaan itu membayar hak-hak teman-teman baik itu misalnya katakanlah ada pesangon atau uang pengharian masa kerja atau uang penggantian hak termasuk misalnya bonus-bonus yang sebelumnya belum diberikan oleh pihak pengusaha atau perusahaan dan kalau memang ada hak ada yang tidak menerima anjuran dari Disnaker atau Sudinaker Trans itu maka langkah-langkah berikutnya adalah dengan mengajukan gugatan yang menyangkut perselesaian umum industrial ke pengadilan hubung industrial di pengadilan negeri setempat nah disini nanti seperti yang saya sampaikan tadi nanti majelis hakim yang akan membeksa dan mengalir perkara yang akan memutuskan apakah tiap pengusaha atau tiap perusahaan itu dihukum sama lain seperti yang sampai tadi bisa berupa untuk agar tiap pengusaha atau perusahaan itu membatalkan pengusahaan hubungan kerja atau PHK atau untuk memberikan hak teman-teman selaku pekerja atau karyawan misalnya seperti yang saya sampaikan tadi ada hak pesangon, ada penggantian hak, ada pengharian masa kerja atau bonus yang sebelumnya belum dibayarkan kepada teman-teman nah aspek berikutnya yang kedua adalah bisa dengan mengajukan gugatan perdata kalau misalnya disini selama hubungan industrial tersebut kalau ada memang perbuatan pengusaha atau dari pihak perusahaan yang menyebabkan teman-teman menderita kerugian lalu aspek berikutnya adalah dengan melaporkan pihak pengusaha atau pihak perusahaan kepada pihak kepolisian kalau disini memang ada dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pihak pengusaha atau pihak perusahaan katakanlah misalnya ada ancaman kekerasan kepada tiap pekerja atau karyawan atau misalnya ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak pengusaha atau pihak perusahaan kepada teman-teman termasuk juga misalnya kalau memang ada hak teman-teman yang tidak diberikan kepada teman-teman jadi bisa juga disini ada dugaan tindak pidana penggelapan katakanlah misalnya ada gaji atau pesangon yang tidak dibayarkan tapi dinikmati oleh atasan atau pimpinan teman-teman misalnya termasuk juga disini bisa juga aspek hukum kepailitan jadi apabila si pihak pengusaha atau perusahaan itu dalam status terkena pendan kewajiban pembayaran utang atau PKPU atau PIT maka disini teman-teman bisa memperjuangkan hak teman-teman selaku pekerja atau karyawan agar mendapat hak-haknya nah khusus untuk menyangkut tentang upah atau gaji maka disini teman-teman bertindak selaku karyawan yang diutamakan jadi artinya teman-teman sebagai karyawan yang punya hak diistimpan untuk didahulukan tapi dengan catatan itu hanya menyangkut upah atau gaji sedangkan misalnya menyangkut pesangon atau hak-hak lainnya itu masuk dalam tagihan atau teman-teman bisa mengajakkan tagihan itu sebagai kriter konkuren dan termasuk juga misalnya kalau ada hal-hal lain tapi tentu saja hal yang perlu teman-teman pastikan perlu dipastikan kira-kira apakah permasalahan antara teman-teman selaku pekerja atau karyawan tersebut masuk dalam hukum apa jadi agar disini tidak terjadi salah untuk melakukan upaya atau langkah-langkah hukum tentu saja teman-teman bisa meminta pendapat atau konsultasi hukum kepada memang orang yang punya kemampuan atau kompetensi di bidang hukum demikian dari saya semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian salam dari saya selamat menikmati